Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Dr. Rades Haji Bejo Santoso, MT, BHD. Yang kami hormati Kepala LPKA Unisula, Ibu Dr. Gigi Andina Putri Kusuma, SPKG. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Govarsidik, MAG. Yang kami hormati Saudara Ardian Saputra, selaku Ketua BMPT Unisula. Yang kami hormati Saudara Andika Prasetyo, selaku Ketua Panitia Pekan Ta'aruf 2020. Dan yang kami muliakan para hadirin tamu undangan yang terhormat, serta peserta Pekan Ta'aruf Unisula 2020 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan kenikmatan, iman, islam, dan ihsan, serta kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah barokah ini. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada jujungan kita, Nabiullah, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Baik, sebelum memasuki acara Pekan Ta'aruf 2020 hari kedua ini, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Himna Unisula. Acara yang ketiga adalah sosialisasi buddhahi. Acara yang keempat adalah pengisian materi. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmala bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Himna Unisula. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti pada acara Pekan Ta'aruf Belombang 2020. Pada pagi hari ini, akan ada penyampaian sosialisasi materi budai. Nah, untuk para calon mahasiswa baru, mahasiswa Islam Sultan Agung, pasti belum banyak mengetahui apa itu budai. Budai di Universitas Islam Sultan Agung Semarang menjadi peran strategis pendidikan. Pendidikan di kampus Islam, yaitu harus menerapkan nilai-nilai Islam dalam keseluruhan kehidupan kampus, dan dilaksanakan oleh seluruh warga kampus. Dan juga diperlukan membangun Islamic Learning Society. Apa itu Islamic Learning Society? Yaitu masyarakat kampus harus senantiasa menunjang nilai-nilai Islam, dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Pada kesempatan kali ini, materi budaya akademik islami akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Goffar Siddiq, MAG. Oke, yaitu saya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 11 Maret 1964. Alamat rumah beliau di Jalan Lobak Raya No. 30 Semarang. Nah, riwayat pendidikan yang pernah beliau jalani yaitu Yang pertama, S1 Fakultas Syariah Unisula Yang kedua, S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yang ketiga, S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Beliau juga pernah menduduki jabatan-jabatan sebagai berikut Yang pertama, Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Yang kedua, Dekan Fakultas Agama Islam Yang ketiga, Wakil Rektor I Unisula Dan yang beliau duduki pada saat sekarang ini adalah Kepala LKPI Unisula Untuk mempersingkat waktu, maka materi sosialisasi budai Saya serahkan kepada Bapak Dr. Heji Govarsidik MAG Waktu dan tempat saya persilahkan Silakan slide-nya dibuka Baik adik-adik sekalian, para mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Yang saya hormati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawawalah Wa la khawla walaku wata illa billah amma bantu Para panitia pekan ta'ruf yang saya hormati Adik-adik mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Dari berbagai macam fakultas dan prodi yang saya cintai Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu Di dalam forum ini meskipun secara daring Biasanya pekan ta'ruf itu dikelar secara meriah di Uni Sula ini Akan tetapi karena kondisi masih seperti ini Maka pekan ta'ruf dilaksanakan secara sederhana tetapi khidmat Dan materi kita pada pagi ini Mumpung masih seger ini ya Kita akan berbicara tentang Bagaimana membangun generasi khaira umah Melalui budaya akademik islami Ini adalah merupakan materi yang penting Karena budaya akademik islami itu adalah merupakan ruh Merupakan jiwa dari keseluruhan kehidupan kampus Uni Sula Segala aktivitas yang ada di Uni Sula ini Dijiwai oleh budaya akademik islami Oleh karena itu perlu pengenalan atau sosialisasi Apa sebetulnya budaya akademik islami Dan apa saja isi dari budaya akademik islami tersebut Baik adik-adik sekalian Pada materi ini membangun generasi khaira umah Melalui budaya akademik islami Ada dua kata kunci Yang pertama adalah generasi khaira umah Dan yang kedua adalah budaya akademik islami Sebagaimana kita ketahui bahwa Uni Sula Universitas Islam Sultan Agung memiliki sebuah moto Yakni Bismillah membangun generasi khaira umah Di dalam moto ini terkandung bahwa Uni Sula memiliki niat dan tekad yang kuat Untuk membangun generasi khaira umah Apa itu nanti generasi khaira umah Nanti akan kita jabarkan lebih lanjut Kemudian sebagai implementasinya Uni Sula juga memiliki tagline Agama yes prestasi oke Nah next Apa itu khaira umah Apa yang dimaksud dengan generasi khaira umah Kalau kita lihat dari aspek bahasa Khaira itu artinya baik Umah itu ya umat Maka khaira umah itu adalah Umat yang terbaik Next Oleh karena itu kita bisa memberi pengertian bahwa Generasi khaira umah Itu adalah generasi yang unggul Generasi yang terbaik Pertanyaannya sekarang adalah Terbaik di bidang apa? Generasi khaira umah itu adalah generasi yang terbaik Terbaik dan unggul Unggul di bidang apa? Terbaik di bidang apa? Ya next Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Generasi khaira umah itu harus terbaik di bidang akademik Dia harus memiliki prestasi akademik yang membanggakan IP-nya harus diatas tiga Jadi harus benar-benar belajar dengan baik Kemudian juga memiliki prestasi non-akademik Siap menjadi pemimpin Dan juga memiliki bekal kewirausahaan yang baik Sehingga ketika dia terjun ke masyarakat Dia siap Ya untuk menjadi pemimpin Dia siap untuk berkarya Memberikan hasil-hasil produknya Kepada umat yang ada di sekitarnya Kemudian yang selanjutnya Dia memiliki pengamalan keagamaan yang bagus Tadi tag lainnya adalah Agama yes Prestasi oke Jadi yang dimaksud agama di situ adalah Pengetahuan dan pengamalan keagamaan Jadi nanti adik-adik sekalian di Uni Sula ini Meskipun kalian dari berbagai macam prodi maupun fakultas Tetap akan menerima pendidikan agama Islam Dimana materinya terkait dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan Baik itu terkait dengan agidah, syariah maupun akhlak Dan yang tidak kalah penting itu adalah pengamalan keagamaan Agama bukan hanya untuk diketahui saja Tetapi juga untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari Generasi khaira umat harus rajin sholatnya Tidak boleh bolong-bolong Subuh masih tidur dan lain sebagainya Itu bukan cerminan dari generasi khaira umat Sholatnya bagaimana Kemudian puasanya seperti apa Nah kalau perlu pengamalan-pengamalan keagamaan itu Bukan hanya yang wajib Tetapi disertai dengan hal-hal yang bersifat sunnah Kemudian juga unggul di dalam akhlak Ini yang penting, akhlak Pendidikan sekarang ini harus ditujukan pada pendidikan akhlak Karena kita merasa prihatin Melihat bagaimana kondisi generasi sekarang Di bidang moral dan akhlak Saya kira tidak begitu membanggakan Maka Uni Sula bertekad Bagaimana membangun akhlak para mahasiswa nanti Menjadi akhlak yang bisa dibanggakan Dan dia menjadi teladan Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Next Baik, landasan kenapa kita memilih generasi khaira umat Istilah khaira umat ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Kuntum khaira umatin Kamu adalah umat yang terbaik Allah sudah memfirmankan bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik Ukhrijat linnas Yang lahir, yang dilahirkan untuk seluruh manusia Bahkan alam semesta Tugasnya apa? Fungsinya apa? Takmuru Nabil Ma'ruf Menyuruh kepada yang Ma'ruf Selalu menganjurkan kebaikan Buatan hauna anil mungkar Dan mencegah dari yang mungkar Yang tidak baik Yang sesat dan lain sebagainya Watu'minu Nabilah Yang didasari dengan keimanan kepada Allah Jadi tiga hal inilah yang menjadi ciri dari generasi khaira umat Dia beriman kepada Allah Kemudian melaksanakan tugasnya Amar Ma'ruf Nahimung Nahimungka Baik, silakan Kemudian Dengan demikian Bahwa generasi khaira umat itu Tidak bisa lepas dari tugas dakwah Tadi dikatakan di dalam ayat tadi Bahwa Umat Islam Itu adalah umat yang terbaik Yang dilahirkan di tengah-tengah Masyarakat manusia Yang memiliki tugas Untuk Amar Ma'ruf Nahimungkar Menyuruh kepada kebaikan Dan menjaga dari kemungkaran Dan itu adalah merupakan dakwah Tugas dakwah Jadi generasi khaira umat semua Ya mahasiswa Uni Sula maupun lulusannya Itu memiliki tanggung jawab Untuk melaksanakan fungsi dakwah Dimanapun dia berada Nanti ketika kita berada di kampus Kita juga harus melakukan dakwah Dakwah itu apa? Membimbing orang lain menuju kondisi yang lebih baik Memberikan pencerahan Memberikan bimbingan Supaya Orang yang kita dakwai itu Bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya Dan itu adalah dakwah Jadi ada tugas yang penting Dari generasi khaira umat Seluruh mahasiswa Uni Sula dan lulusannya Itu mengemban tugas dakwah Dan dia harus melakukan Amar Ma'ruf Nahimungkar Dimanapun dia berada Di rumah, di kampus, di tengah-tengah masyarakat Dan lain sebagainya Dia harus memberikan pencerahan Memberikan kenyamanan Sehingga tujuan Di antara visi Visi Uni Sula itu adalah Rahmatan lil'alamin Bagaimana kita bisa memberikan rahmat Kasih sayang, kenyamanan, ketentraman Bimbingan, pencerahan Kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita Next Sekarang kenapa budaya Apa latar belakang Dari dimunculkannya Budaya akademik islami Di dalam kehidupan kampus Uni Sula Kita sadari bahwa saat ini Berkembang suatu budaya Yang kita sebut dengan budaya materi Dimana segala bidang Itu disandarkan pada materi Dan itu semakin menjauhkan masyarakat Dari peradaban nilai Nah inilah yang ingin kita capai Peradaban nilai bukan peradaban materi Budaya materi ini sudah Masuk ke segala lini kehidupan masyarakat Di keluarga Di masyarakat Bahkan di dunia pendidikan pun Budaya materi ini sudah Merasuk demikian dalam Kita lihat kondisi dunia pendidikan di Indonesia ini secara praktis semakin materialistik Tujuannya adalah untuk materi Dasarnya adalah materi Kita lihat bahwa tujuan pendidikan kita saat ini Hanya ditekankan pada penguasaan IPTEC dan SKIL Keterampilan Bahkan pendidikan lebih diharapkan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja Maka biasanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat parameter Suatu perguruan tinggi itu dianggap baik Kalau Masa tunggu kerjanya mahasiswa Lulusan Lulusan dari perguruan tinggi tersebut tidak lama Jadi seakan-akan kita belajar Kita menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk bekerja Bekerja untuk apa? Untuk menghasilkan uang atau materi Nah oleh karena itu maka pendidikan karakter itu hampir tidak terjamah di dalam pendidikan Yang ditekankan adalah bagaimana memberikan keterampilan Pengetahuan yang sekiranya itu nanti akan membantu dia untuk bekerja setelah lulus dari lembaga pendidikan tersebut Nah kemudian ini menjadi bahan keprihatinan kita yang akhirnya memunculkan budaya akademik islami Kita sadari bahwa tujuan pendidikan di Uni Sula Itu tidak lain adalah untuk melahirkan generasi khaira umah Untuk melahirkan generasi khaira umah Ini generasi yang terbaik yang Allah potensikan untuk mampu memimpin dunia Bukan hanya memimpin di tingkat lokal, regional maupun nasional tetapi di tingkat global pun dia memiliki kemampuan Oleh karena itu kita juga memiliki sebuah tagline Sebetulnya, Uni Sula your gateway to the global network Uni Sula ini merupakan gerbang kalian untuk menuju jaringan global Jadi Uni Sula itu sudah menetapkan bahwa tugas utama pendidikan itu tidak lain adalah melahirkan generasi khaira umah Yakni generasi terbaik yang Allah potensikan untuk mampu memimpin dunia Oleh karena itu, next Maka moto kita Bismillah membangun generasi khaira umah itu menjadi tema sentral Gerakan pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semuanya ditujukan pada bagaimana membangun generasi khaira umah Lalu strategi yang digunakan untuk mencapai generasi khaira umah itu adalah Dengan gerakan budaya akademik islami Atau yang kita singkat dengan budaya akademik islami Yang ini sudah dideklarasikan oleh Uni Sula pada tanggal 18 Agustus 2005 Jadi sudah 15 tahunan umur dari budaya itu Dan dia dijadikan sebagai strategi pendidikan di Uni Sula Adik-adik sekalian yang saya cintai Kita sadar, kita tahu bahwa pendidikan itu intinya adalah Pembudayaan dan pembiasaan dengan tata nilai yang diakini kebenarannya Kalau kita mendidik seseorang, maka berarti kita membudayakan dan membiasakan orang tersebut dengan tata nilai yang kita yakini bahwa itulah yang benar Dan pendidikan di kampus islam itu adalah penerapan nilai-nilai islam di dalam keseluruhan kehidupan kampus Dan dilaksanakan oleh seluruh warga kampus Oleh karena itu lingkungan dan sarana-prasarana kampus itu harus menunjang tujuan pendidikan di kampus Khususnya kampus islam, kampus universitas islam, sultan agung Next Maka dengan tema besar itu paradigma pendidikan kita berubah total Kalau dulu ditekankan pada peradaban materi, budaya materi, sekarang berubah total Kita harus kembali kepada pendidikan atas dasar tata nilai, yakni nilai-nilai islam Maka untuk itulah kita bangun gerakan budaya akademik islami Nah, budaya akademik islami atau yang kita singkat dengan budaya pada intinya berisi dua hal Yang pertama adalah penguatan ruhiyah Yang kedua adalah penguatan IPTEC, ilmu pengetahuan dan teknologi Gerakan yang ada di dalam budaya itu dipusatkan kepada dua hal ini Penguatan ruhiyah dan penguatan IPTEC Ada pun penguatan ruhiyah yang dimaksud disitu adalah penguatan akidah, ibadah, dan akhlak Yang dikemas dalam gerakan pembudayaan yang meliputi, yang pertama gerakan toharo, gerakan kebersihan dan kesucian Yang kedua adalah gerakan sholat berjamaah Yang ketiga gerakan berbusana islami, yang keempat gerakan tata pergaulan islami, dan yang kelima adalah gerakan keteladanan Ini diantaranya, dan ini bisa berkembang nanti pada gerakan-gerakan yang lain Baik, kita lihat satu persatu Yang pertama adalah gerakan toharo Ya, next Gerakan toharo Yaitu gerakan kesucian dan kebersihan Kita tahu bahwa islam itu adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan Bukan saja yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga kehidupan setelah kematian Islam mengatur hal-hal yang bersifat fisik dan non-fisik Yang bersifat material maupun bersifat spiritual Jadi islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan Dari yang kecil sampai yang besar Dari yang kita anggap remeh sampai yang kita anggap itu adalah sesuatu yang penting dan vital di dalam kehidupan kita Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan toharo Mungkin ini relevan dengan kondisi kita saat ini Di mana pandemi masih melanda kita Toharo itu sangat penting Nah, islam sangat memperhatikan toharo Dan ini biasanya menjadi sesuatu yang ironi bagi kita Ajaran islam sangat memperhatikan toharo Tetapi umat islam seringkali mengapekan toharo Stigma-stigma siapa yang jorok umat islam Siapa yang selalu tidak menjaga kebersihan umat islam Siapa yang suka buang sampah seenaknya umat islam Nah, ini menjadi satu ironi Padahal ajaran islam sangat memperhatikan toharo Kalau adik-adik lihat buku-buku fikih Ya, Anda buka buku-buku fikih Pasti bab yang pertama yang tertulis di dalam buku fikih itu adalah Babut Toharo Bab tentang bersuci Oleh karena itu toharo ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim Siapapun kita Ya, entah kita mahasiswa Atau nanti kita menjadi orang tua Kita menjadi anak Kita merupakan anggota masyarakat Sebagai muslim kita memiliki kewajiban Untuk melaksanakan toharo ini Oleh karena itu, maka Nanti kalau adik sudah mulai kuliah di kampus Kebersihan kelas itu harus selalu kita perhatikan Kebersihan kantor, fakultas, prodi Tempat-tempat administrasi Ya, kemudian kebersihan toilet dan lingkungan Itu harus dijaga dengan baik Jangan sampai ada yang merasa enggan Untuk masuk toilet di fakultasnya masing-masing Jadi semuanya harus menjaga kebersihan Dan ini bukan hanya tanggung jawab cleaning service Tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama Untuk menjaga kebersihan di lingkungan kampus kita Maka silakan membuang sampah pada tempatnya Insya Allah adik-adik kalau datang ke kampus Di sana sudah banyak disediakan tempat-tempat sampah Sampai di setiap lokasi Maka tinggal kesadaran kita sendiri Bagaimana kita sadar untuk membuang sampah pada tempatnya Dan ini yang tidak kalah pentingnya Untuk ditekankan pada seluruh sivitas akademika Bahwa Unisula itu merupakan kampus bebas rokok Kampus bebas rokok ini jangan kemudian diartikan Kita bebas merokok di dalam kampus Sebaliknya Unisula kampus bebas rokok itu adalah Unisula merupakan kampus yang tidak ada rokok di dalamnya Jadi sepertinya aneh Kalau ada orang merokok di dalam kampus Unisula Insya Allah kita akan menjumpai itu nanti Bahwa tidak ada rokok di Unisula Anda tidak akan mendapatkan rokok di kantin Unisula Jadi Unisula adalah kampus bebas rokok Tidak boleh merokok di lingkungan kampus Unisula Dan tentu kebiasaan-kebiasaan seperti ini Bisa dilaksanakan bukan hanya di kampus Tetapi juga di luar kampus Yang kedua adalah gerakan sholat berjamaah Unisula berusaha untuk menjadikan masjid itu sebagai pusat aktivitas Silahkan, kalau adik-adik sekalian Mau melakukan diskusi Atau mau menggarap tugas Di masjid siap, terbuka selama 24 jam Jadi masjid menjadi pusat aktivitas Gerakan sholat berjamaah Itu intinya adalah membangun jamaah Membangun jamaah Kita ini adalah makhluk sosial Maka yang penting itu adalah Bagaimana kita itu membangun jamaah Adakah tolong menolong di antara kita Adakah saling membantu di antara kita Adakah saling memberikan empati di antara kita Itulah inti bagaimana kita membangun jamaah Karena kita sadari bahwa tidak ada sukses yang bisa diraih secara sendirian Kita tidak bisa meraih sukses Dengan apa yang kita lakukan secara mandiri Pasti di sana ada peran orang lain Di dalam kesuksesan kita Teman-teman kita yang memberikan motivasi Dosen yang selalu mendorong Bapak ibu di rumah yang selalu memberikan doanya kepada kita Jadi tidak ada sukses yang dilakukan secara sendirian Kita ini sering disindir ya Kita ini sering bersama tetapi jarang bekerja sama Kita sering kumpul-kumpul Di masjid kita bersama Di kampus kita bersama Ya kadang kita juga jalan bersama-sama Dimanapun ya kita berada Tetapi ternyata kita jarang bekerja sama Artinya kita tidak bisa membangun jamaah Padahal membangun jamaah ini adalah Sesuatu yang sangat penting Dalam kaitannya itu Unisula memiliki masjid yang besar Yang mampu menampung ribuan jamaah Oleh karena itu ketika adan berkumandang Semua aktivitas itu harus dihentikan Nanti kalau insya Allah kita sudah diperbolehkan Untuk kuliah di kampus secara offline Kita akan melihat Begitu adan dikumandangkan pada waktu duhur Maka diharapkan tidak ada lagi aktivitas Baik itu di kantor Di tempat-tempat administrasi Maupun di kantin Juga di kelas-kelas kuliah Semuanya harus dihentikan Dan semua sivitas akademika Itu harus pergi ke masjid Untuk melaksanakan sholat berjamaah Oleh karena itu aktivitas kantin Ya itu harus menyesuaikan Dengan waktu sholat berjamaah Dulu pernah terjadi suatu masa Dimana antara masjid dan kantin Itu terjadi persaingan Masjid mengumandangkan adan Memanggil para sivitas akademika Untuk sholat berjamaah Akan tetapi kantin Ya membuka pintunya lebar-lebar Untuk menyongsong Mahasiswa yang mau makan Setelah mereka kuliah Terjadi persaingan Tetapi sekarang diatur Ya pada waktu Sholat berjamaah Adan sudah dikumandangkan Maka kantin Tidak boleh buka Nanti setelah itu Baru boleh dibuka kembali Yang selanjutnya adalah Gerakan berbusana islami Adik-adik sekalian Identitas seseorang Itu pertama kali dikenali Melalui busana yang dia pakai Baju apa yang dia kenakan Ya gaun apa yang dia gunakan Bagaimana cara dia berpakaian Itulah yang pertama kali Akan dikenali oleh orang lain Mengenai diri kita Dan islam itu memiliki Gaya busana yang khas Dengan memperhatikan kesopanan Dan akhlak mulia Ini yang dijaga oleh islam Dimana busana islami itu Harus menutup aurat Dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu Terutama ini yang Banyak aturannya Bagi perempuan Tidak ketat misalnya Sehingga membentuk tubuhnya Tidak transparan Memilih kain yang digunakan Untuk baju Untuk gaun Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ini ciri-ciri Atau kriteria-kriteria Dari busana islami Nah nanti ketika kita Berada di kampus Unisola Gerakan berbusana islami ini Harus diterapkan Dengan baik Yang selanjutnya adalah Gerakan pergaulan islami Pergaulan antara Laki-laki dan wanita Dibatasi dengan Aturan syariah Di kampus Unisola Itu betul-betul diperhatikan Bagaimana tata pergaulan Antara mahasiswa Dan mahasiswi Dasarnya adalah Kesopanan dan saling Menghormati Maka nanti Adik-adik sekalian Jangan heran Kalau ketika kita kuliah Itu ada Pemisahan tempat duduk Di kelas Demikian juga ketika Kita berada di ruang Pertemuan Dipisah tempat duduknya Antara laki-laki Dan perempuan Itu sudah biasa Di Unisola Kemudian juga Bagaimana cara Berinteraksi Harus mencerminkan Nilai-nilai islam Cara bersalaman Ya Kalau antara Laki-laki dan perempuan Ya lebih baik Tidak saling Bersentuhan Berboncengan Kendaraan ini Yang masih diatur Tapi juga Memang Ternyata agak sulit Untuk menerapkan Aturan itu Bagaimana Berboncengan Di dalam Kendaraan Ya Naik motor Antara laki-laki Dan wanita itu Diatur secara Islami Yang selanjutnya Adalah gerakan Keteladanan Gerakan Keteladanan Maksudnya adalah Bahwa setiap diri Sivitas Akademika Itu harus Menjadi Contoh Atau teladan Bagi yang lain Oleh karena itu Setiap diri Itu harus selalu Introspeksi Dan saling Mengingatkan Watawa Sobilhak Watawa Sobisower Saling introspeksi Sudah benarkah Saya Sudah bisakah Saya itu Menjadi Panutan Menjadi Teladan Bagi orang lain Di dalam Peri kehidupan Di kampus Maupun di luar Kampus Maka Pimpinan Harus menjadi Teladan Bagi bawahan Dosen Harus menjadi Teladan Bagi mahasiswa Dekan Harus menjadi Teladan Bagi dosen Dosen yang lain Senior Harus menjadi Teladan Bagi junior Mahasiswa Yang senior Itu harus Harus bisa menjadi Teladan Bagi yang junior Demikian juga Setiap mahasiswa Meskipun Adik-adik sekalian Itu nanti Menjadi mahasiswa Baru Tetap Harus bisa Menjadi Teladan Bagi teman-temannya Dan inilah Gerakan Keteladanan Di Kampus Unisula Tadi Penguatan Ruhia Sudah Kita singgung Sekarang Kita beralih Pada Penguatan IPTEC Jadi yang dicakup Di dalam Budaya itu Bukan hanya Sholat Jamaah Kemudian Busana Islami Toharo Keteladanan Saja Tidak Tetapi disana Sebetulnya ada Penguatan IPTEC Nah penguatan IPTEC itu Terdiri dari Yang disebut Gerakan Ikro Semangat Ikro Kemudian Apresiasi Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Mengembangkan IPTEC Atas Dasar Nilai-nilai Islam Dan yang Keempat Adalah Islamic Learning Society Kita lihat Satu persatu Yang pertama Adalah Semangat Ikro Semangat Ikro Ini Mencerminkan Semangat Tiada Hari Tanpa Membaca Next Nah Semangat Ikro Itu adalah Semangat Tiada Hari Tanpa Membaca Jangan Hanya Baca WA Saja Baca HP Saja Tetapi Juga Membaca Buku Membaca Hal-hal Yang berisi Ilmu Pengetahuan Long Life Study Belajar Seumur Hidup Nah Semangat Ini Yang Harus Tumbuh Di Kalangan Sivitas Akademika Unisula Dosen Dan Mahasiswa Memiliki Budaya Membaca Menelah Meneliti Berdiskusi Menulis Dan Kegiatan Ilmiah Lain Dan Semangat Ikro Itu Harus Dilandasi Dengan Bismirob Ikro Bismirob Bacalah Dengan Nama Tuhanmu Maksudnya Adalah Kita Boleh Membaca Buku Apa Saja Kita Boleh Menelaah Ilmu Pengetahuan Apa Saja Tetapi Semuanya Itu Harus Ditujukan Untuk Peningkatan Iman Dan Akhlak Yang Mulia Dan Dengan Orientasi Lil Ibadah Untuk Beribadah Kepada Allah Jadi Frame Itu Adalah Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Yang Selanjutnya Adalah Apresiasi Iptek Apresiasi Iptek Ini Diterjemahkan Di Dalam Beberapa Hal Yang Pertama Kita Harus Menghargai Dan Menghormati Majelis Ilmu Ketika Kita Guliah Pakaian Kita Itu Menjadi Perhatian Jadi Ketika Kita Guliah Karena Kita Berada Di Majelis Ilmu Para Mahasiswa Itu Harus Berpakaian Rapi Tidak Boleh Memakai Kaos Tidak Boleh Pakai Sandal Tapi Harus Berpakaian Rapi Disiplin Waktu Kapan Jadwal Kuliah Kita Harus Dimulai Tepat Waktu Kemudian Menciptakan Suasana Belajar Yang Bermutu Di Dalam Perkuliah Itu Yang Ketua Dalam Membangun Etika Akademik Islami Yang Ketiga Menghargai Karya Ilmiah Kalau Ujian Ya digarap Secara Jujur Mandiri Tidak Boleh Menyontek Milik Temannya Menghindari Plagiarisme Dan Senantiasa Berusaha Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Ada Semangat Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Yang Dia Miliki Baik Selanjutnya Mengembangkan Ilmu Atas Dasar Nilai Nilai Islam Disini Kita Menyadari Bahwa Ilmu Itu Bersumber Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Itu Adalah Al-alim Dat Yang Mahatau Dan Ilmu Yang Kita Dapatkan Itu Merupakan Hasil Pemikiran Manusia Terhadap Fenomena Alam Ciptaan Allah Kemudian Harus Ada Kesadaran Diri Juga Bahwa Ada Keterpaduan Harmonis Antara Wahyu Dan Ilmu Tidak Ada Kontradiksi Antara Ayat-ayat Quraniyah Dengan Ayat-ayat Ilmiah Karena Memang Sama-sama Berasal Dari Allah Wahyu Itu Datangnya Dari Allah Ilmu Itu Juga Bersumber Dari Allah Maka Manusia Sebagai Khalifat Allah Itu Mempunyai Tugas Menyejahterakan Umat Melalui Ilmu Sebagai Bentuk Ibadah Kepadanya Kita Juga Harus Mempelajari Khazana Keilmuan Islam Dan Dasar-dasar Sain Modern Adalah Merupakan Kewajiban Jadi Tidak Hanya Mempelajari Ilmu Ilmu Yang Ada Di Dalam Prodi Kita Tetapi Islam Untuk Disiplin Ilmu Pun Juga Akan Kita Pelajari Melakukan Filter Terhadap Ilmu Ilmu Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Karena Kita Tahu Bahwa Ilmu 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 Itu Dipengaruhi Oleh Word View Dari Orang Orang Yang Memunculkan Ilmu Tersebut Dan Yang Selanjutnya Adalah Memasukkan Nilai-nilai Islam Kedalam Ilmu Pengetahuan Sebagai Bentuk Dari Islamisasi Ilmu Yang Di Ekonomi Bagaimana Membangun Ekonomi Islam Yang Dikedokteran Bagaimana Membangun Kedokteran Islam Dan Lain Sebagainya Dan Yang Terakhir Berkaitan Dengan Islamic Learning Society Suasana Kampus Adalah Suasana Belajar Mari Kita Ciptakan Suasana Belajar Ya Di Dalam Kampus Kita Jadi Insan Kampus Itu Tidak Pernah Berhenti Belajar Selalu Belajar Dan Belajar Terus Dalam Setiap Kondisi Dalam Setiap Waktu Menggalakkan Kegiatan Diskusi Dan Penelitian Ilmiah Kita Beri Ruang Kita Beri Kesempatan Bagi Mahasiswa-Mahasiswa Untuk Mengembangkan Ilmu Lewat Diskusi Diskusi Dan Penelitian Terus Meningkatkan Prestasi Akademik Dari Waktu Ke Waktu Dan Mencetak Lulusan Dengan Standar Terbaik Sehingga Menjadi Generasi Khaira Umah Dan Mewujudkan Nilai-nilai Islam Pada Semua Aspek Aktivitas Ilmiah Yang Ada Di Kampus Jadi Intinya Ini Next Generasi Khaira Umah Itu Sembuyannya Adalah Be The Best Do The Best And Give The Best Be The Best Menjadi Yang Terbaik Dengan Prestasi Akademik Dan Pengamalan Keagamaannya Dan Do The Best Mengamalkan Yang Terbaik Melakukan Yang Terbaik Untuk Apa? Untuk Bisa Memberikan Give The Best Memberikan Yang Terbaik Memberikan Kontribusi Yang Terbaik Bagi Umat Yang Ada Di Sekitar Kita Be The Best Do The Best And Give The Best Oleh karena itu Sebagai Akhir Dari Presentasi Saya Mari Kita Berusaha Untuk Selalu Mengembangkan Diri Diri Kita Untuk Menjadi Generasi Khaira Umah Sehingga Kita Menjadi The Best Bisa Melakukan Yang Terbaik Dan Memberikan Yang Terbaik Pula Demikian Adik-adik Sekalian Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Budaya Akademik Islami Yang Itu Adalah Merupakan Ruh Dari Segala Kegiatan Yang Ada Di Kampus Universitas Islam Sultan Agung Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mungkin Nanti Bisa Kita Lanjutkan Pada Diskusi Maupun Dialog Bila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Kepada Bapak Bufar Siddiq Yang Sudah Menyampaikan Sosialisasi Materi Budaya Akademi Islami Pada Pagi Hari Ini Nah Untuk Kesempatan Materi Budaya Akamik Islami Pada Pagi Hari Ini Saya Membuka Tiga Penanya Untuk Maesiswa Baru Unisula Bagi Yang Mau Bertanya Boleh Dinyalakan Mic-nya Atau Boleh Juga Lewat Room Chat Yang Sudah Disediakan Di Zoom Saya Kak Zoom Bertanya Boleh Disebutkan Nama Dan Fakultasnya Nama Nama Saya Rasul Alisa Inchandra Kirana Saya Dari Fakultas Hukum Pengen Bertanya Untuk Budaya Akademik Islam Itu Kan Ada Satu Contohnya Saat Bersalaman Dan Saat Menaiki Kendaraan Jika Misalnya Kita Menaiki Kendaraan Misal Ada Hituasi Dimana Kita Harus Menaiki Kendaraan Online Kayak Misalnya Laki-laki Jadi Kita Bergonceng Dengan Bojek Lawan Jenis Dan Kalau Misalnya Ada Situasi Lain Misalnya Tidak Memungkinkan Untuk Pulang Jadi Harus Berbarengan Tetapi Tetap Tidak Tidak Berentuhan Itu Bagaimana Ya Pak Tanggapannya Terima Kasih Baik Mungkin Dari Bapak Bufar Siddiq Bisa Langsung Dijawab Ya Baik Jadi Di dalam Tata Pergaulan Islami Sebetulnya Untuk Tiap Item Ya Di dalam Budaya Akademik Islami Itu Sudah Ada SOP Ya Standard Operating Prosedur Bagaimana Pelaksanaan Dari Gerakan-gerakan Tersebut Ya Misalnya Tata Pergaulan Islami Bagaimana Kita Misalnya Bersalaman Dengan Lawan Jenis Kita Ya Saya Kira Seperti Apa Yang Kita Lakukan Di Musim Pandemi Ini Kita Tidak Bersentuhan Ya Mungkin Kita Hanya Bisa Begini Ketika Bertemu Begitu Dengan Lawan Jenis Kita Ya Kemudian Sambil Mengucapkan Salam Nah Memang Yang Menjadi Kesulitan Kita Ya Itu Adalah Menerapkan Tentang Bagaimana Cara Berboncengan Terutama Berboncengan Motor Ini ya Berboncengan Motor Berbagi Sedel Antara Ya Laki-laki Maupun Perempuan Sebetulnya Kita Sudah Menerapkan Bahwa Seharusnya Ada Jarak Ada Jarak Sebetulnya Bisa Kita Membuat Jarak Di Dalam Berboncengan Itu Kalau Kita Mau Sebetulnya Bisa Ya Bagaimana Apalagi Kalau Kita Naik Grab Begitu Dengan Orang Yang Tidak Kita Kenal Pasti Pasti Adik-adik Sekalian Yang Perempuan Ini Akan Membuat Jarak Dia Akan Membuat Jarak Antara Pengemudi Dengan Pembuncengnya Jadi Yang Penting Disini Adalah Bagaimana Kita Menghindari Dempetan Maupun Persentuhan Antara Laki-laki Dan Perempuan Nah Memang Di Dalam Masalah Berboncengan Ini Masih Terus Kita Usahakan Penerapannya Ini Secara Konsekuen Kadang Mahasiswa Sendiri Juga Di Dalam Berboncengan Itu Belum Mencerminkan Sepenuhnya Tata Pergaulan Islami Nah Ini Yang Memang Perlu Kita Ingetkan Selalu Nanti Di Dalam Pelaksanaan Budaya Itu Ada Yang Disebut Dengan Motivator Motivator Itu Adalah Teman-teman Senior-senior Kalian Juga Barangkali Nanti Yang Akan Mengingatkan Bagaimana Seharusnya Budaya Akademik Islam Itu Di Implementasikan Secara Konsekuen Misalnya Ketika Ada yang Dikumandangkan Barangkali Ada yang Mengajak Kalian Untuk Melakukan Sholat Berjamaah Di Masjid Kalau Ada yang Misalnya Berduaan Di kampus Entah Merundingkan Apa Begitu Antara Laki-laki Dan Wanita Diingatkan Jadi Ada Yang Mengingatkan Inilah Yang Kita Sebut Dengan Watawa Sobil Hakki Watawa Sobis Bertentu Pengingatan Itu Sendiri Juga Dengan Cara-cara Yang Elegan Cara-cara Yang Baik Terima Kasih Bisa bertanya Kak Baik Terima Kasih Pertanyaan Pertama Sudah Dijelaskan Oleh Bapak Gopar Siddiq Untuk Selanjutnya Saya Mau Tanya Saya 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 Bismillah Rahman Rahim Mikrofonnya Ya Kak Mau Pertanya Kak Pertanya Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kak Mau Nanya Bisa disebutkan Nama dan Fakultasnya Ulu Mutin Kak Mau Bertanya Assalamualaikum Nama saya Auravani Ramadena Saya berasal dari Fakultas Hukum Ingin Bertanya Kak Bagaimana Pandangan Budai Mengenai Demo Mahasiswa Seperti Yang sedang Kontroversial Ini Omnibus Law Tapi Diluar Dari Keadaan Yang sedang Pandemi Covid Ini Mungkin Pertanyaannya Bisa Diulang Jangan Cepat Cepat Bagaimana Pandangan Budai Mengenai Demo Mahasiswa Iya Jika Jika Bagaimana Pandangan Budai Mengenai Demo Mahasiswa Baik Terima Kasih Jadi Pertanyaannya Begini Pak Bagaimana Pandangan Budai Mengenai Demo Mahasiswa Yang sedang Terjadi Seperti Sekarang Demo Mahasiswa Demo Pak Demo Jadi Berkaitan Demo Budaya Akademik Islami Kebebasan Bimbar Akademik Memang Sangat Dihormati Sangat Dihormati Di Uni Sula Ini Seringkali BMPT Misalnya Itu Menyampaikan Aspirasinya Kepada Pimpinan Universitas Berkaitan Dengan Pelaksanaan Atau Kebijakan Kebijakan Yang Diambil Oleh Pimpinan Universitas Akan Akan Tetapi Demo Demo Seperti Itu Sepertinya Ya Sepertinya Jarang Dilakukan Bukan Karena Tidak Boleh Ya Bukan Karena Tidak Boleh Tetapi Memang Jarang Dilakukan Karena Sebetulnya Penyampaian Baik Itu Aspirasi Maupun Kritik Itu Bisa Dilakukan Secara Langsung Tanpa Ya Demo Demo Tersebut Di dalam Kampus Ini ya Di dalam Kampus Di luar Kampus Ya Di luar Kampus Ketika Dalam Kondisi Normal Kadang Ada Mahasiswa Juga Yang Ijin Untuk Melakukan Demonstrasi Itu Biasa Dan Diizinkan Ya Tetapi Tentu Dibawah Pengawasan Ya Lembaga Dalam Hal ini Adalah LPKA Yang Menangani Tentang Kemahasiswaan Ya Artinya Demo Itu Harus Dilakukan Dengan Cara-cara Yang Islami Pula Tidak Anarkis Nah Tentu Di dalam Masa Pandemi Seperti Ini Kita Juga Harus Menyadari Jangan Sampai Tujuan Kita Yang Baik Itu Kemudian Justru Menimbulkan Madorot Terhadap Diri Kita Sendiri Tujuan Kita Demo Itu Kan Baik Ya Menyampaikan Aspirasi Tapi Kalau Kalau Kemudian Kita Berkerumun Tidak Menjaga Jarak Apalagi Kemudian Sambil Teriak Teriak Tanpa Masker Ya Itu Tentu Akan Merugikan Diri Kita Sendiri Dan Tentu Itu Tidak Islami Ya Tentu Itu Tidak Islami Karena Menjaga Diri Sendiri Ya Menjaga Jiwa Itu Adalah Merupakan Tujuan Pokok Dari Syariat Islam Artinya Bahwa Demo Itu Tidak Dilarang Tetapi Dilakukan Dengan Cara-cara Yang Islami Tidak Anarkis Dan Sesuai Dengan Tujuannya Ya Sehingga Semuanya Itu Bisa Bermanfaat Baik Bagi Mahasiswa Maupun Pimpinan Universitas Atau Kalau Di Luar Itu Adalah Pejabat Pejabat Dan Lain Sebagainya Maslahat Itu Bisa Dicapai Secara Bersama Terima kasih Baik Terima kasih Untuk Selanjutnya Yang Terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Berbado Perkenalkan Nama saya Mohamad Ulumuddin Saya mau Tanya Silahkan Perkenalkan Mas Siapa Mas Siapa Ulumuddin Kak Assalamualaikum Kak Mau bertanya Waalaikumsalam Silahkan Bisa Dibutkan Nama Dan Fakultasnya Perkenalkan Nama saya Mohamad Ulumuddin Dari Fakultas Bahasa Dan Komunikasi Jurusan Jurusan Manajemen Silahkan Mas Gimana Tanggapan Terhadap Apa Manusia Ya Orang Gitu Yang Lagi Ngetrend Yuget Yuget Apakah Islam Diperbolehkan Atau tidak Untuk Aplikasi Yang Sekarang Yang Lagi Viral Di Instagram Yaitu TikTok Apakah Islam Memperbolehkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi pertanyaannya Begini Pak Bagaimana Tanggapan Budai Terhadap Manusia Yang Lagi Ngetrend Ngetrend Joget Joget Di TikTok Apakah Dalam Budai Diperbolehkan Atau tidak Ya Baik Saya kira Kita harus tahu Bahwa Inti Budai Itu adalah Implementasi Nilai-nilai Islam Di dalam Setiap Aktivitas Kita Apapun Yang kita Lakukan Itu Parameternya Jelas Adalah Nilai-nilai Islam Jadi sebetulnya Saudara-saudara Sendiri Sudah bisa Menimbang Apakah Itu Islami Ataukah Tidak Apakah Ini Sesuai Dengan Syariat Ataukah Tidak Semua Apa Semua Kemajuan Teknologi Itu Pasti Mengandung Dua Hal Ada Aspek Positifnya Ada Aspek Negatifnya Ya Apa Yang kita Miliki Sekarang Ini Ini Juga Manfaatnya Luar Biasa Kita Bisa Membaca Al-Quran Tanpa Membuka Mushaf Hanya Dengan Aplikasi Yang Ada Di Dalam HP Kita Akan Tetapi Juga Tidak Menutup Kemungkinan HP Ini Membawa Madorat Di Dalam Kehidupan Kita Ya Karena Kita Bisa Mengakses Segala Sesuatu Yang Sebetulnya Itu Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Maka Disinilah Adik-adik Sekalian Itu Bisa Membuat Filter Saring Sendiri Saya Kira Adik-adik Sekalian Sudah Tahu Mana Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Dengan Akhlak Islami Dan Mana Yang Tidak Parameternya Apa Ya Seldomirob Ya Tanyakan Pada Hati Nurani Kita Sebetulnya Kita Ini Punya Hati Nurani Yang Bisa Memberitahukan Menginformasikan Kepada Kita Apakah Itu Baik Ataukah Buruk Nah Ini Yang Harus Dijaga Hati Nurani Kita Nah Itulah Yang Akan Menjadi Pengendali Bagi Kita Untuk Menentukan Apakah Ini Harus Saya Lakukan Ataukah Tidak Saya Lakukan Tiktok Itu Yang Baik Juga Ada Tetapi Yang Tidak Baik Juga Banyak Jadi Ini Harus Kita Saring Kita Filter Baik Saya Kira Itu Terima Kasih Baik Terima Kasih Bapak Gofarsidik Jadi Kesimpulan Materi Sosialisasi Budaya Akademik Islam Pada Pagi Hari Ini Adalah Tugas Khairu Umah Yaitu Yaitu Harus Berdakwah Membimbing Orang Lain Menuju Kondisi Yang Lebih Baik Universitas Islam Sultan Agung Melahirkan Generasi Khairu Umah Yaitu Generasi Terbaik Yang Allah Potensikan Mampu Memimpin Dunia Ini Generasi 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 Khairu Umah Juga Mempunyai Sembuyan Yaitu Ada Tiga Be The Best Do The Best And Give The Best Sekian Dari Saya Moderator Eka Ayu Pada Bagi Hari Ini Apabila Ada Salah Kata Saya Ucapkan Mohon Maaf Yang Seset Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Ucapkan Pada Bapak Hofar Dan Saudara Eka Sebelumnya Kami Ucapkan Selamat Bergabung Kepada Bapak Mujib Untuk Mengisi Acara Semakin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Informasi Untuk Teman-teman Mahasiswa Baru Jadi Kalau kemarin Hari pertama Kita Pertanyaan Itu Untuk Yang mendapatkan Hediah Atau Doorpress Itu Adalah Yang bertanya Tapi Untuk Hari ini Mulai Hari ini Sampai Hari keempat Nanti Teman-teman Yang Paling aktif Bertanya Dengan Pertanyaan Pertanyaan Yang berbobot Dan nanti Bakal Diklasifikasi Pertanyaannya Oleh teman-teman Panitia Jadi Itu Nanti Yang bisa Itu nanti Yang akan Mendapatkan Doorpress Seperti itu Jadi Diharapkan Untuk Teman-teman Bisa Lebih Semangat Lagi Untuk Bertanyaan Dengan Materi-materi Yang Disampaikan Oleh Pemateri-pemateri Seperti itu Kurang lebihnya Mohon maaf Bila Tafik Bila Duh Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Oleh Selaku 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 Pemateri Pada Pagi Hari ini Dan juga Kepada Teman-teman Malisis Bahbaru Universitas Islam Sultan Agung Untuk Mendengarkan Sesi Materi Sejarah Kemudaan Pada Pagi Hari ini Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Imas Ayu Nurdiana Yang akan Menjadi Moderator Pada Materi Sejarah Kepemudaan Pemuda Merupakan Bagian Terpenting Dalam Sejarah Panjang Bangsa Indonesia Yang menjadi Pilar-pilar Kokoh Kekuatan Bangsa Dalam Kenyataannya Pemuda Memiliki Peran Khusus Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Melalui Organisasi Pergerakan Ide Dan Gagasan Yang menjadi Kekuatan Lahirnya Sebuah Pergerakan Dimulai Dari Gerakan Budi Utomo Tahun 1908 Sumpah Pemuda 1928 Peristiwa Rengas Dengklok 1945 Yang melibatkan Pemuda Dalam Peristiwa Penculikan Insinyur Soekarno Aksi Mahesiswa Tahun 1998 Aksi Mahesiswa Tolak RUU KUHP Dan Revisi KPK 19 September 2019 Bahkan Yang sebentar lagi Akan Diadakan Aksi Mahesiswa Terkait Pengesahan RUU Omnibus Lalu Cipta Kerja 6 Oktober 2020 Nah Lalu Bagaimana Sejarah Perjuangan Pemuda Dari zaman Dulu Sampai Sekarang Yang berkaitan Dengan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Untuk Yang lebih Jelasnya Akan Disampaikan Oleh Bapak Dokter Haji Mujib Sebelum Menyampaikan Materi Izinkan Saya Menyampaikan CV Dari Pemateri Nama Dokter Haji Ahmad Muji Prohmat MH Tempat Lahir Semarang 21 November 1960 Agama Islam Riwayat Pendidikan SD Kaliwungu Tahun 1966 Sampai 1972 SMP FIM Kaliwungu Tahun 1973 Sampai 1977 SMA MA PONPES Lirboyo Tahun 1977 Sampai 1981 S1 Syariah PT IQ Jakarta Tahun 1982 Sampai 1988 S2 Hukum Tata Negara Universitas Yayabaya Tahun 2013 S3 Dokter Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2018 Riwayat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Sebagai Staff Khusus Tahun 2011 Sampai 2014 PT IQ Jakarta Sebagai Pembantu Rektor 4 Tahun 2010 Sampai 2014 DPR RI Sebagai Anggota Dewan Tahun 2004 Sampai 2009 DPR RI Sebagai Anggota Dewan Tahun 2003 Sampai 2004 DPR RI Sebagai Anggota Dewan Tahun 1997 Sampai 1999 Riwayat Organisasi Ikatan Ikatan Sarjana NU Pusat Sebagai Dewan Pakar Tahun 2012 Sampai 2017 DPP Partai Golkar Sebagai Fasegen Tahun 2009 Sampai 2015 FPG FPG DPR RI Sebagai Anggota Tahun 2004 Sampai 2009 PP AMPG Sebagai Segen Tahun 2002 Sampai Tahun 2009 FPG DPR RI Sebagai Anggota Tahun 1999 Sampai 2004 FPG DPR RI Sebagai Anggota Tahun 1997 Sampai 1999 DPP KNPI Sebagai Segen Tahun 1993 Sampai 1996 GP Ansar Sebagai Ketua Tahun 1900 Sampai 1995 Untuk Tempat Dan Waktunya Saya Persilahkan Kepada Bapak Dokter Tolong Di Mut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sudah denger Bapak Please Tolong Di Mut Tidak Kedengeran Suaranya Mohon maaf Suaranya Tidak Terdengar Sudah 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 Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salatu Assalamuala Rasulullah Wala Aliyyi Wasomihi Waman Tabi'ahu Wala Mabadu Selamat pagi Salam Sehat Untuk kita Semuanya Amin Sehat Sekarang Ini Lagi Mahal Ya Jadi Sekalian Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pagi hari ini Saya Diminta oleh Pimpinan Unif Sula Untuk Ikut Serta Bergabung Dengan Adik-Adik Para Mahasiswa Baru Sharing Pemikiran Sharing Pengalaman Apa yang Pernah kita Terima Pada saat Mahasiswa Dan kemudian Setelah menjadi Mahasiswa Dan kemudian Bekerja di Lingkungan Masyarakat Indonesia Saya Tentu Mengucapkan Terima Kasih Bisa Ikut Sharing Pada Pagi Hari Ini Moga-moga Ada Alkali Yang Bermanfaat Nantinya Buat Adik-adik Sekalian Sebagai Katakanlah Tukar Pikiran Dan Pengalaman Saya Secara Pribadi Pada Adik-adik Sekalian Saya Hasilnya Memang Dari Kalimu Dari Semarang Pernah Di Pondok Pesantren Di Poyok Kediri Kemudian Tadi Disebutkan Pernah Juga Di Perburuan Tinggi Ilmu Al-Quran Yang Hari Ini Mungkin Saudara-saudara Melihat Apa Namanya Video Mungkin Youtube Atau Mungkin Loat TV Beberapa Hari Yang Lalu Mahasiswa Kami Itu Terkena COVID Dan Kemudian Sekarang Lagi Di Isolasi Di Wisma Adlit Di Jakarta Sekitar 280an Anak-anak Yang Kebetulan Mereka Itu Tinggal Di Satu Mahat Yaitu Satu Rusunawa Untuk Mahasiswa Muka-muka Mereka Hari ini Sudah Lebih Baik Dan Tidak Ada Masalah Apa-apa Sekarang Kembali Pulang Untuk Memulai Kuliah Lagi Memang Kemarin Agak Gak Tahu Mungkin Apa Terlalu Berani Pertemuan Secara Fisik Dan Kebetulan Ada Masjidnya Tapi Masjidnya Termasuk Masyarakat Umum Juga Bisa Ikut Berjamaah Di Dalam Masjid PT. Iki Sehingga Tidak Tahu Siapa Nularin Siapa Tapi Yang Jelas Adalah Hari Ini Dikatakan Ada Sekian Yang Terkena Positif COVID-19 Teman Teman Adik Adik Semua Di Uni Sula Semuanya Sehat Tidak Ada Yang Positif Terpapar COVID-19 Amin Ya Rabbal Alamin Dari Sedara Sekalian Yang Saya Hormati Saya Memang Dulu Pernah Juga Waktu Mahasiswa Jadi Senat Mahasiswa Di Perkuruan Tinggi Al-Mu'l-Quran Selain Dari Sejumlah Organisasi Yang Saya Ikuti Seperti Yang Tadi Disampaikan Dalam CV Saya Dari Sedara Sekalian Ada Ungkapan Yang Sering Kita Dengar Bahwa Pemuda Itu Harapan Bangsa Pemuda Itu Penerus Bangsa Pemuda Itu Sebagai Agen Perubahan Dan Pemuda Itu Menjadi Pelopor Dari Kehidupan Di Masyarakat Bangsa Dan Negara Kemudian Ada Ungkapan Yang Dari Pengkarno Sangat Terkenal Sekali Beri Saya Seribu Orang Tua Maka Saya Akan Cabut Gunung Semeru Seakar Akarnya Tapi Saya Beri Beri Saya Sepuluh Orang Pemuda Maka Saya Akan Bunjang Dunia Kemudian Kemudian Teman-teman Ini Di Uni Sula Tentu Nanti Akan Mendengar Apa Yang Biasa Kita Sebut Sebagai Nahnu Shubba Nulyaum Warijal Luhat Sekarang Saya Kami Ini Pemuda Tapi Besok Insyaallah Kelak Kami Yang Akan Memimpin Bangsa Dan Negara Serta Agama Ini Ucapan Ucapan Itu Bisa Dilihat Bisa Dipandang Dari Dua Sisi Yaitu Dari Sisi Pemudanya Sendiri Bagaimana Ungkapan Ini Dimaknai Secara Sadar Bahwa Saya Sekarang Betul Memang Pemuda Tapi Kelak Besok Saya Yang Akan Menjadi Pemimpin Baik Itu Di rumah Di Masyarakat Maupun Di Negara Bangsa Yang Kita Cintai Kemudian Sebagai Pemerintah Tentu Kami Kita Berharap Bahwa Ungkapan Tersebut Sebagai Penerus Bangsa Harapan Bangsa Harus Disadari Pemerintah Bahwa Ini Betul Betul Pemerintah Harus Menyiapkan Pada Generasi Muda Kita Untuk Menjadi Betul Betul Generasi Yang Dipanggakan Di Kemudian Hari Katakanlah Itu Yang Menjadi Catatan Penting Kita Dari Dua Sisi Yaitu Dari Sisi Generasi Mudanya Sendiri Dari Mahasiswanya Lalu Dari Sisi Pemerintah Sehingga Ketemu Di Satu Sisi Pemudanya Itu Memang Punya Kesadaran Untuk Mempersiapkan Diri Dengan Baik Di Sisi Lain Pemerintah Itu Menyedia Memberikan Fasilitasi Kepada Pemuda Untuk Bisa Dia Mempersiapkan Dirinya Untuk Menjadi Generasi Penerus Bangsa Dan Negara Yang Kita Cintai Saudara Saudara Sekalian Kalau Dilihat Dari Sejarahnya Tidak Ada Satu Momentum Penting Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Yang Tidak Melibatkan Generasi Muda Bahkan Lebih cocok Lagi Yang Tidak Dikerakkan Oleh Generasi Muda Tadi Disebut Misalnya Budi Utomo Itu Gerakan Kebangsaan Yang Didirikan Oleh Anak Anak Atau Mahasiswa Mahasiswa Stevia Jakarta Kemudian Dua Lapan Ini Satu Kongres Pemuda Yang Luar Biasa Cerdasnya Yang Ingin Membangun Kehidupan Bangsa Dan Bernegara Menciptakan Negara Yang Berdaulat Dan Kemudian Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak Ada Kata Lain Tidak Ada Cara Lain Kalau Ingin Membuat Negara Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia Maka Harus Ada Penyatuan Visi Penyatuan Persepsi Dan Penyatuan Langkah-laka Dari Generasi Muda Muncullah Yang Namanya Sumpah Pemuda Jadi Kongres Pemuda Tahun 2019 1928 Yang Mencetuskan Satu Nusa Satu Bangsa Dan Satu Bahasa Kesimpulan Yang Luar Biasa Cerdas Bayangkan Kalau Seandainya Orang Jawa Pemuda Yang Dari Jawa Yang Merupakan Mayoritas Itu Tidak Legowo Dengan Para Pemuda Yang Dari Daerah Lain Lainnya Tentu Yang Muncul Adalah Bukan Bahasa Sebagai Satu Bahasa Negara Satu Bahasa Untuk Satu Bahasa Resmi Dari Negara Kalau Itu Yang Terjadi Lalu Bangsa Bangsa Lalu Itu Ada Bangsa Mambon Bangsa Dan Seperti Ada Yong Ambon Yong Java Yong Sumater Dan Sebagainya Tentu Daerah Daerah Lain Akan Merasa Yang Bentuknya Adalah Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Pada Tahun 45 Lagi-lagi Juga Menegah Para Pemuda Itu Kalau Seandainya Pak Bungkarno Tidak Diculik Oleh Para Pemuda Pemuda Dan Kemudian Memaksa Bungkarno Untuk Melakukan Deklarasi Kemerdekaan Pada Tanggal 17 Agustus Mungkin Akan Bertunda Tunda Dengan Keberanian Dari Para Generasi Muda Memaksa Haktu Itu Kemudian Bungkarno Membuat Pernyataan Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia Itu Artinya Adalah Pra Kemerdekaan Para Generasi Muda Kita Sudah Berbuat Luar Biasa Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negaranya Yaitu Ingin Melepaskan Diri Dari Pelenggu Yang Namanya Penjajahan Yang Tindakan Tindakan Yang Tindakan Manusiawi Dan Tindakan Tindakan Yang Hegemonis Terhadap Negara Yang Namanya Yang Masyarakat Yang Namanya Indonesia Kemudian Pada Tahun Berikutnya Kita Juga Melihat Bahwa Generasi Muda Kita Menjadi Kekuatan Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Pelaksanaan Kemerdekaan Itu Pada Tahun 65 Ketika Terjadi Tata Pengkhianatan Dari Masyarakat Yang Disebut Kemudian Sebagai Gerakan G30 SPKI Pemuda Berada Di depan Untuk Menghadapi Adanya Apa Namanya Pengkhianatan Dari Partai Komunis Indonesia Yang Dia Mengkhianati Ideologi Pancasila Yang Sudah Merupakan Kesepakatan Bersama Kesepakatan Seluruh Rakyat Indonesia Oleh Karena Itu Kemudian Berapa Pemuda Berada Di Garis Terdepan Untuk Mengganyang Apa Yang Disebut Dengan Gerakan G30 SPKI Bersama Sama Dengan Tentara Dan Sebagainya Lalu Juga Pada Saat Pembangunan Berjalan Lalu Kemudian Terjadi Juga Adanya Ketidakadilan Yang Dirasakan Oleh Para Mahasiswa Yaitu Adanya Kapitalisme Yang Merajai Merajalela Di Indonesia Waktu Itu Lalu Kemudian Generasi Muda Para Mahasiswa Juga Mengadakan Yang Namanya Gerakan Malari Bahkan Januari Itu Dalam Rangka Untuk Bagaimana Mengendalikan Yang Namanya Ekonomi Kita Itu Jangan Kapitalistik Dan Kemudian Harusnya Mengembangkan Potensi Yang Ada Di Indonesia Dan Kemudian Tidak Harus Berorientasi Terus Menerus Kepada Produk Produk Luar Dan Inilah Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Gerakan Malari Kemudian Juga Yang Paling Terakhir Mungkin Adalah Pada Tahun 1998 Kebetulan Saya Waktu Itu Sudah Menjadi Anggota DPRRI Yaitu Gerakan Yang Disebut Gerakan Reformasi Gerakan Reformasi Ini Intinya Adalah Bagaimana Apa Namanya Ketidak Adilan Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Itu Menjadi Perhatian Dari Para Mahasiswa Waktu Itu Tidak Boleh Ada Yang Namanya Amandemen Terhadap Undang-Undang Dasar Lalu Reformasi Itu Menuntut Adanya Perubahan Terhadap Undang-Undang Dasar Terutama Adalah Presiden Waktu Itu Dalam Undang-Undang Dasar Sebagai Konstitusi Apalagi Ini Banyak Adik-adik Yang Belajar Di Hukum Fakultas Hukum Itu Namanya Konstitusi Undang-Undang Dasar Itu Disebutkan Dulu Presiden Tulih Dipilih Kembali Tidak Ada Batasan Waktunya Oleh Karena Itu Menyebabkan Pak Harto Waktu itu Bisa Memimpin Sampai Enam Kali Periode Dan Efek Daripada Berkali-kali Menjadi Presiden Tentu Akan Mengaruhi Sekali Terhadap Proses Politik Yang Ada Di Indonesia Kemudian Kemudian Dulu Karena Mungkin Pak Harto Terlalu Lama Itu Persifat Sentralistik Artinya Segala Sesuatu Ditentukan Oleh Pusat Daerah Itu Tidak Memiliki Otoritas Untuk Menentukan Kebijakannya Lalu Diminta Untuk Dirubah Menjadi Dari Sentralisasi Menjadi Desentralisasi Dan Lain Sebagainya Lalu Pak Harto Sendiri Kemudian Diminta Untuk Mengundurkan Diri Dan Kemudian Para Mahasiswa Berhasil Melakukan Apa yang disebut Dengan Gerakan Reformasi Meskipun Kita Tahu Bahwa Itu Juga Bersama-sama Dengan Masyarakat Dan Dari Pihak Aparat Sendiri Dara Sedara Sekalian Nah Sekarang Ini Kita Dihadapkan Pada Satu Tangkangan Yang Pribat Setelah Reformasi Pertanyaannya Apakah Semua Yang Ada Yang Menjadi Sudah Terwujud Jawabannya Tentu Adalah Belum Sempurna Misalnya Sekarang Kita Lihat Ada Tantangan Di Generasi Muda Saat Ini Semua Generasi Muda Pada Saat Pra Kemerdekaan Kemudian Pasca Kemerdekaan Post Kemerdekaan Itu Semuanya Ada Tantangannya Masing-masing Nah Hari Ini Kita Juga Menghadapi Tantangan Dari Generasi Muda Yang Paling Utama Justru Sekarang Ini Yang Enggak Menarik Adalah Generasi Muda Ini Menjadi Alamat Dari Isu-isu Negatif Isu-isu Negatif Misalnya Kalau disebut Narkoba Itu Alamatnya Adalah Para Maasiswa Para Generasi Muda Kalau Ketawuran Itu Alamatnya Adalah Generasi Muda Kemudian Kemudian Pengangguran Dari 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 Sudara Sebagai Agen Perubahan Sudara Sebagai Agen Untuk Problem Solver Menjadi Orang Yang Menyelesaikan Masalah Yang Mencarikan Mengeluar Dari Masalah Atau Saudara Saudara Akan Masuk Di Dalam Kubangan Yang Menjadi Bagian Dari Pecundang Itu Nah Tentu Kita Tidak Ingin Seperti Itu Kita Ingin Dari Generasi Muda Apalagi Adik-adik Yang Kuliah Di Universitas Islam Sultan Agung Saya Kebetulan Alumni Juga Dari Universitas Sultan Agung Tentu Berharap Adik-adik Sekalian Tadi Disebutkan Menjadi Khaira Umah Kalau Di Al-Qurannya Disebutkan Kuntum Khaira Umatin Ukhrijat Linas Ta'muru Nabil Ma'ruf Akan Ha'ona Anil Mungkar Ayat Yang Menyebutkan Kita Ini Berkewajiban Amar Ma'nuf Nahi Mungkar Itu Diawali Dengan Kata Kuntum Khaira Umah Diingatkan Bahwa Kita Ini Menjadi Khaira Umah Betul Betul Bukan Hanya Establish Seperti Itu Tapi Kita Betul Betul Berupaya Untuk Menjadi Khaira Umah To Be The Best Kita Harus Menjadi To Be Excellent Kalau Ingin Menjadi Orang Yang Berbuat Ta'muruna Bil Ma'rufatan Ha'ona Anil Mungkar Tentu Dirinya Sendiri Menjadi Orang Yang Lebih Baik Berduluan Bagaimana Mungkin Saudara Akan Melakukan Amar Ma'ruf Na'in Mungkar Bagaimana Saudara Akan Menjadi Politisi Yang Baik Menjadi Berdagang Yang Baik Menjadi Guru Yang Baik Menjadi Ge'ab Yang Baik Akan Berbuat Sesuatu Kepada Masyarakat Kalau Diri Anda Sendiri Adalah Bukan Khaira Umah Oleh Karena Itu Di Appeal Oleh Kuntum Khaira Umah Supaya Kita Ini Bercita Berusaha Terusaha Terusaha To Be The Best Kita Menjadi Orang Yang Apa Namanya Yang Excellent Apa Namanya Kun Faizan Atau Kun Mumtazan Menjadi Orang Yang Excellent Pada Bidangnya Masing-masing Nah Saya Kira Ini Yang Harus Kita Jadikan Sebagai Catatan Kita Untuk Menghadapi Apa Yang Disemua Dengan Isu-isu Yang Dialamatkan Pada Generasi Muda Kita Kita Harus Bisa Berusaha Untuk Mengurangi Semaksimal Mungkin Adanya Narkoba Apalagi Di kampus Itu Tentu Haramnya Itu Bertingkatikan Murakabah Murakabah Itu Berarti Jangan Sampai Terjadi Di kampus Unisula Ada Terjadi Yang Namanya Narkoba Siapapun Mulai Dari Apa Namanya Dosennya Sampai Sampai Kepada Tenaga Kependidikannya Bahkan Mungkin Sampai Tukang Sapunya Dan Sebagainya Tentu Tidak Ada Itu Bebas Dari Itu Kemudian Juga Kita Berharap Bahwa Lulusan Lulusan Dari Universitas Islam Sultan Agung Ini Juga Adalah Orang Orang Yang Bisa Nantinya Di Masyarakat Bisa Menciptakan Satu Kebaikan Bagi Masyarakat Jadi Dirinya Sudah Menjadi Soleh Kemudian Akan Berjuang Di Masyarakat Menciptakan Kemaslahan Sosial Kesalahan Sosial Bagi Masyarakat Indonesia Setidak Tidaknya Adalah Bagi Keluarganya Kemudian Bagi Lingkungannya Saya Yakin Itu Karena Di Universitas Sultan Agung Ini Tidak Hanya Mengajarkan Untuk Menciptakan Intelektual Saja Tetapi Juga Menciptakan Mengarah Sosial Sosial Mungkin Mungkin Juga Religious Mungkin Juga Apa Namanya Jiwanya Yang Baik Bukan Hanya Akalnya Yang Baik Tapi Juga Jiwa Yang Baik Kalau Disebutkan Secara Umum Sudah Sudah Lama Sekali Berada Di Kota Semarang Ini Akan Menjadi Pionir Pionir Aluminya Menjadi Pionir Pionir Bagi Hidupan Perbangsa Dan Pernegara Apapun Fakultasnya Apapun Jurusannya Yang Penting Saudara Berprestasi Pada Bidangnya Masing-masing Saya Kira Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Nah Kemudian Ada Satu Tantangan Lagi Bahwa Besok Kita Ini Akan Memperoleh Apa Mendapatkan Namanya Bonus Demografi Kita Berharap Nanti Pada Tahun 2045 Ini Betul-betul Akan Menjadikan Indonesia Ini Sebagai Negara Yang Maju Negara Yang Bisa Sejajah Dengan Negara Lain Dan Menjadi Negara Lima Negara Besar Di Dunia Apa Namanya Di Bidang Ekonominya Dibidang Teknologinya Dibidang Ilmu Pengetahuannya Dan Juga Dibidang Lainnya Termasuk Pendapatan Perkapita Dari Masyarakat Indonesia Nah Kalau Kita Itu Jumlah Penduduknya Itu Adalah Sekarang Besar Sekali 70% Bisa Jadi Generasi Muda Sekarang Aja 267 Juta Nomor Empat Di Dunia Pertanyaan Kita Adalah Jumlah Penduduk Yang Banyak Itu Akan Menjadi Musibah Atau Menjadi Barokah Dia Akan Menjadi Barokah Kalau Generasi Mudanya Ini Adalah Generasi Muda Yang Sumber Daya Manusianya Menjadi Sumber Daya Manusianya Yang Berkuat Kualitas Dan Berdaya Saing Tapi Akan Menjadi Musibah Manakala Sumber Daya Manusianya Kita Lemah Kita Bodoh Kemudian Kita Justru Menjadi Beban Dari Negara Dan Dari Negara Negara Lain Nah Tentu Kita Tidak Ingin Negara Kita Ini Menjadi Negara Yang Pecundang Yaitu Kita Punya Sumber Daya Alam Yang Luar Biasa Berbanding Dengan Negara Negara Lain Gak Ada Apa-apanya Kita Punya Emas Kita Punya Apa Namanya Minyak Kita Punya Nikkel Kita Punya Pasir Kuarsa Kita Punya Hutan Kita Punya Laut Dan Lain Sebagainya Kita Punya Pariwisata Yang Luar Biasa Semuanya Itu Membutuhkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Oleh Karena Itu Kalau Pemerintah Hari Ini Mengatakan Bahwa Sumber Daya Manusia Maju Berkualitas Indonesia Maju Itu Menjadi Tema Besar Dari Kita Semuanya Dan Kita Harapkan Sokongan Dari Universitas Islam Sultan Agung Ditunggu Oleh Bangsa Dan Negara Kita Dan Saudara-saudara Saya Berharap Satu Lagi Semua Generasi Muda Tadi Yang aktif Tadi Itu Adalah Juga Orang-orang Yang aktif Di kampus Orang Yang Keilmuannya Itu Juga Bisa Dipertanggung Jauhkan Karena Itu Saya Berharap Titip Bahwa Tridharma Perguruan Tinggi Itu Mendapatkan Perhatian Yang seimbang Dari Saudara-saudara Saudara Belajar Yes Saudara Belajar Melakukan Penelitian Yes Karena Itu Kalau Hanya Pinter Saja Tapi Saudara Tidak Punya Awareness Kepada Masyarakat Saya Kira Nanti Di Luaran Sana Saudara Akan Terasa Terasing Demikian Pula Kalau Saudara Sebagai Mahasiswa Tidak Melakukan Penelitian Tentu Saudara Tidak Memiliki Pengetahuan Yang Memadai Oleh Karena Itu Tridharma Itu Harus Menjadi Perhatian Secara Seimbang Dari Saudara-saudara Sekalian Saya Di situ Kenal Yang Prof Kuhn Kita Kenal Sama Pak Rektor Kita Kenal Sama Pak Jawadi Kenal Beberapa Orang Yang Lain Baginya Itu Semuanya Juga Aktifis Aktifis Tidak Hanya Mahasiswa Yang Belajar Di Kampus Dengan Membaca Buku Tapi Juga Membaca Ayat-ayat Kauniyah Yang Ada Di Lingkungan Masyarakat Yang Ada Alam Yang Diberikan Allah Kepada Kita Sekalian Saya Kira Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Tantangannya Adalah Bagaimana Saudara-saudara Siap Nggak Menjadi To Be The Best Anda Siap Nggak Harus Menjadi Khaira Umah Kita Ada Kata Lain Ketua Lali Jawab Yes We Can Karena Itu Saya Menunggu Pada Sikap Saudara Untuk Mengatakan Dengan Sadar We Can Saya Bisa Ini Bisa Untuk Menjadi The Best Khaira Umah Terima Terima Kasih Fakultas Hukum Saya Dari Fakultas Hukum Ingin Bertanya Memat Aris Nawan Kepada Bapak Silahkan Yang Ingin Bertanya Saya Sudah Saya Mohamad Taris Nawan Ingin Bertanya Kenapa Kenapa Perkenalkan Diri Dulu Saya Mohamad Taris Nawan Dari Fakultas Hukum Saya Mohamad Taris Nawan Dari Fakultas Hukum Tanya Bapak Bukat Nama Saya Elimansyah Dari Fakultas Islam Islam Tanah Kungs Sekarang Disebut Mana Berada Mengenai Sekarang Itu Apa Di Forum Seperti Apa Gitu Para Para Pemudu Itu Lebih Menggunakan Jat Daripada Suatu Mati Dimana Tanggapan Di Bapak Menggunakan Apa Gak jelas Suaranya Bagaimana Tanggapan Bapak Menganggung Di Sekarang Yang Tidak Acuh Di Situ Sosial Seti Halnya Dalam Suatu Form Assalamualaikum Gadget Dari Pak Pemati Langsung Dijawab Apa Ditampung Bapak Silahkan Ditampung Gak Tua Tiga Orang Saya Ijin Pertanyaan Saya Ijin Pertanyaan Ya Satu 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 Saya Mohon Taris Nawan Ijin Pertanyaan Halo Perkenalkan Halo Saya Pak Perempuan Silahkan Perempuan Terus Terus Tidak Tidak Selamat chat chat silahkan untuk pertanyaan yang paling bagus nanti akan dipilih karena akan ada dia dari panitia jadi silahkan untuk teman-teman Mabah bertanya di kolom chat kita kedengaran siapa yang tanya maaf Pak ini untuk sesi pertanyaannya dialihkan melalui chat yang di zoom soalnya tadi kurang kondusif ini masih nunggu pertanyaan dari adik-adik oke oke saya bacakan pertanyaannya ya Pak dari teman-teman yang berada di rumah bagaimana pendapat Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang permasalahan pemuda saat ini siapa yang harus bertanggung jawab apakah hanya lembaga pendidikan saja atau bagaimana pertanyaan yang berikutnya apakah akan ada kemungkinan Indonesia mengalami reformasi lagi melihat keadaan sekarang di mana peraturan-peraturan yang dibuat sudah hampir tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Oke tiga baik tiga dulu Mbak iya Pak tiga dulu baik terima kasih yang pertama tadi bagaimana kesannya dari mahasiswa yang acu-tacu terhadap kehidupan sosial saudara-saudara sekalian kita sadar betul bahwa kita ini adalah makhluk sosial gak mungkin kita hidup tanpa makhluk tanpa orang lain kita tentu harus bergaul dengan orang lain dan di dalam Al-Quran itu kita sering membaca kita harus dan kemudian banyak ayat yang lain yang harus memberikan perhatian kepada orang lain misalnya ada kewajiban untuk melakukan zakat dan sebagainya itu menggambarkan bahwa kita harus membuat perhatian memberi perhatian kepada orang lain kalau kita berada pada posisi orang yang berilmu tentu kita harus mengamalkan ilmunya mensedekahkan ilmunya kepada orang lain kalau kita kebetulan mendapatkan riski yang lebih banyak dari orang lain maka harus juga mensedekahkan kepada orang lain apakah itu lewat infak atau mungkin lewat zakat dan sebagainya itu semua menggambarkan adanya awareness adanya perhatian kepedulian sosial kepada masyarakat yang lain nah di pergeruan tinggi itu dikenal dengan istilah tridharma salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat intinya adalah dari generasi muda yang menjadi mahasiswa ada juga biasanya namanya KKN atau mungkin istilah yang lainnya yang intinya ingin menyebarkan kemampuan yang dimiliki oleh para mahasiswa itu untuk membimbing pada masyarakat saya sempat berbicara dan diceritain sama Pak Rektor Unisula bahwa Unisula akan membuat kegiatan kampus apa kuliah khusus untuk para kepala desa dan nanti para mahasiswa akan mendampingi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desanya masing-masing nah itu bagian daripada pengabdian masyarakat nah kalau sekarang ini misalnya ada kejala bahwa adik-adik kita para mahasiswa kita mungkin tidak berduli bahkan dia hanya main gadget terus gitu nah saya kira ini bukan yang ideal ini bukan yang menjadi target dari Universitas Sultan Agung yang tadi disebutkan sebagai khaira ummah yang nantinya yang akan kalau kembali ke daerahnya maka nanti akan menjadi orang-orang yang membimbing masyarakatnya kepada sesuatu yang baik menghindarkan dari sesuatu yang tidak baik kemudian yang kedua adalah kondisi yang sepacam itu tanggung jawab siapa ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama perguruan tinggi tentu punya kewajiban untuk bagaimana kondisi tantangan tadi yang saya sebutkan itu ada pengangguran ada kebodohan ada apa namanya narkoba kemudian ada kenakalan sosial ada tawuran dan sebagainya ini menjadi tanggung jawab siapa ini tentu menjadi tanggung jawab bersama dari kampus tentu kita berharap jangan sampai kampus justru ada kenakalan-kenakalan ada di kampus misalnya kita bisa lihat di berbagai daerah itu antar kampus bahkan satu kampus hanya beda fakultas itu saling serang kemudian berantem hanya masalah kecil mungkin masalah parkir mungkin masalah ecek-ecekan saat olahraga dan mungkin juga mungkin ecek-ecekan yang tidak terlalu penting itu sudah menjadi pemicu untuk terjadinya tawuran antar fakultas dan yang tidak menarik lagi satu fakultas tertentu membakar fakultas yang lain ini tentu merupakan fenomena yang sama sekali tidak mencermilkan kecerdasan dari para mahasiswa kita demikian pula juga di masyarakat nah tentu ini kita bisa menjadi salah satu dari apa namanya problem solver yaitu kita yang bisa menangani masyarakat nah disamping itu tentu pemerintah punya peran yang besar kalau mereka itu nganggur ya biasanya barangkali gampang terpicu untuk kemasalahan sosial kalau mereka pendidikannya tidak tinggi mungkin saja juga akan menjadi masyarakat yang gampang emosi dan sebagainya nah itu semua menjadi tanggung jawab dari semua termasuk dari kita termasuk dari pemudanya sendiri kalau pemudanya sendiri punya kesadaran tadi bahwa saya adalah ke depan menjadi pemimpin nah kalau sekarang seperti ini keadaannya tentu tidak patut untuk bertanggung jawab menjadi pemimpin di masa depan kemudian yang ketiga apakah nanti akan terjadi reformasi kembali saya kira dulu ada istilah mahasiswa itu menjadi apa namanya kelompok sosial pilar keempat yaitu kekuatan moral moral force moral force nah yang kita harapkan sekarang ini mahasiswa juga tetap harus kritis terhadap penjelenggaraan negara terhadap situasi sosial yang kurang bagus nah masalahnya adalah kalau orang mau mengkritik kalau orang mau melakukan perbaikan perbaikan tentu harus memiliki data yang baik jangan hanya misalnya kena khok itu saya kena khok dan percaya pada khok nah kita kan punya yang namanya tabayun kita ada cross check nah lalu kemudian wala takfuma laisalaka bi'ilmun jangan kita bicara kalau kita tidak punya data tidak punya ilmunya nah karena itu saya kira sejauh kita memiliki ilmu pengetahuan yang bisa kita bertanggung jawabkan silahkan kita melakukan perbaikan dalam apa namanya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara nah salah satunya misalnya tentang undang-undang sekarang ini disediakan yang namanya mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi itu tugasnya nanti adik-adik akan mendapatkan pengetahuan bahwa kalau undang-undang itu mau direvisi maka mahkamah yang mengadili itu namanya mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi itu akan melihat apakah undang-undang ini itu sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak nanti mahkamah konstitusi akan mengatakan bahwa ini sesuai bisa mengatakan ini tidak sesuai ini pasal ini dibatalkan atau undang-undang ini dibatalkan itu adalah jalur yang benar melalui konstitusi kalau nanti yang salah itu adalah peraturan pemerintah yang salah itu adalah PP atau permen dengan sebagainya maka yang mengadili adalah mahkamah akum untuk melakukan judicial review terhadap regulasi di bawah dari undang-undang jadi karena itu saya berharap adik-adik sekalian itu harus tetap selain belajar juga kritis terhadap kondisi sosial yang berada di lingkungan kita termasuk di dalamnya adalah untuk di kota Semarang sendiri bagaimana kira-kira menjadi Semarang yang lebih baik lalu kalau ada undang-undang atau peraturan yang tidak sesuai dengan adik-adik sekalian yang tidak sesuai dengan konstitusi yang tidak sesuai dengan undang-undang silahkan dipelajari dengan baik lalu kemudian melalui jalur resmi untuk menyampaikan aspirasinya kepada melalui DPR atau melalui yang lainnya saya kira itu adik-adik sekalian terima kasih terima kasih Bapak atas jawabannya untuk selanjutnya ini masih ada waktu untuk adik-adik Mabai yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat dan nanti pertanyaannya akan dibajakan oleh MC baik ini Bapak ada dari Nazar Ihda Ihtiari bagaimana tanggapan Bapak mengenai kondisi pemuda di Indonesia pada saat ini dan bagaimana solusi untuk kondusi untuk kondusi pemuda pada saat ini dari Tri bagaimana tanggapan Bapak tentang kecanduan budaya luar seperti K-pop e-sport yang menurut pandangan saya mengurangi kualitas generasi pemuda ya ada ini dari Novan Rizki Wicaksona dari Fakultas Ekonomi bertanya di tahun 2045 saat 100 tahun Indonesia Merdeka penduduk sudah mencapai 309 juta apakah income Indonesia bisa di atas Korea Selatan lagi lagi si aduk lagi si bateri aduk aduk kondisi mahasiswa sudah masih ada pertanyaan lagi satu lagi satu lagi Bapak saya Saputra Bagus dari Kalimantan Tengah saya mau tanya menurut Bapak apakah Indonesia cocok mengadakan wamil atau wajib militer mengadakan wajib militer mengingat populasi pemuda Indonesia sangat besar apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi mungkin itu dulu Bapak silahkan untuk dijawab pertanyaannya baik terima kasih tadi ada yang mengatakan kondisi pemuda saat ini seperti apa dan bagaimana solusinya ya saya dulu pernah menjadi sekretaris jenderal Komite Nasional Pemuda Indonesia Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia yang berada di bawah KNP itu dulu ada zaman saya sekitar 99 organisasi sehingga dengan demikian KNP ini merupakan wadah berhimpun sekaligus menjadi kawah candera timuka bagi para generasi muda untuk menyatukan visi untuk membangun saling pengertian untuk membangun saling komunikasi dan untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya yang di dalam organisasi KNP itu isinya ada yang berbeda agamanya ada yang dari Kristen ada dari Islam tentunya dari itu dan sebagainya lalu ada yang dari mahasiswa ada yang dari pelajar ada yang cari himpunan pengusaha muda dan sebagainya ada yang dari daerah-daerah yang berbeda-beda satu dengan yang lain yang menggambarkan dari heteroginitas masyarakat di Indonesia dengan adanya KNP itu maka antara satu pemuda dengan pemuda yang lain sudah saling mengerti saling memahami saling membangun toleransi antara satu dengan yang lainnya dengan tetap menginginkan adanya negara kesatuan Republik Indonesia sehingga dengan demikian toleransi itu bisa terbangun dengan baik saling pengertian itu bisa dibangun dengan baik nah sekarang ini sayang seribu kali sayang KNPI sendiri pecah menjadi sekian organisasi ada KNPI 1 KNPI 2 KNPI 3 yang ini tentu saja menjadi satu keprihatinan bagi generasi muda dan keprihatinan dari pemerintah hari ini Menpora sedang berusaha keras untuk bagaimana menyatukan kembali para generasi muda itu yang berkimpun di KNPI memang ada tantangan yang berbeda kalau dulu mungkin lebih banyak orientasinya kepada kegiatan kegiatan politik nah yang sekarang ini tentu banyak lagi yang lainnya karena sekarang ini cabang-cabang bidang-bidang kehidupan yang lainnya itu juga menjanjikan kehidupan yang lebih baik misalnya orientasi di bidang ilmu pengetahuan orientasi di bidang ekonomi orientasi di bidang ekonomi kreatif ekonomi di bidang profesi dan lain sebagainya nah kita berharap para generasi muda itu sekarang ini menyadari pentingnya untuk kita bisa saling mengerti antara satu dengan yang lain karena memang objektifnya Indonesia ini adalah negara yang beragam negara yang heterokin bukan negara yang homokin kalau negara yang heterokin tentu kesadaran kita harus terbangun dengan baik menggunakan teori watawassobil haki watawassobi sobiri nah ini yang tentu saya harapkan bahwa generasi muda yang nanti akan lahir melalui Universitas Islam Sultan Agung menjadi problem solver dari kepecah-pecahnya generasi muda kita dan kemudian membangun kembali seperti yang dibangun oleh sumpah pemuda satu bangsa satu nusasa satu bahasa kemudian yang kedua adalah kecanduan dengan budaya luar saudara-saudara sekalian saya berada di DPR ini di komisi 10 salah satunya mitra saya adalah menteri pendidikan dan kebudayaan nah di dalam menteri pendidikan dan kebudayaan itu ada kalimat kebudayaan nyanomenklaturnya sehingga kita juga membikinkan yang namanya undang-undang pemajuan kebudayaan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan ini sudah jadi dan kebetulan saya salah satu yang ikut membuat undang-undang itu saudara-saudara sekalian di Indonesia itu kebudayaan luar biasa baik kebudayaan yang touchable yang bisa diraba maupun yang tidak bisa diraba seperti cerita-cerita dan sebagainya cerita-cerita tentang wali songo cerita-cerita tentang kerajaan dan sebagainya dan kita masih melihat kerajaan-kerajaannya kita juga punya yang namanya bahasa tidak kurang dari 740 bahasa India yang hanya yang penduduknya 1,3 miliar itu bahasanya hanya puluhan tidak sampai ratusan demikian puluhan negara-negara yang lain kita punya tarian-tarian itu luar biasa itu mungkin ribuan tarian di negara lain mungkin hanya 1-2 tarian atau mungkin hanya puluhan tarian tapi Indonesia memiliki kebudayaan yang luar biasa kita punya batik batik itu tidak kurang dari motif batiknya 5.900an motif batik jadi dengan demikian kita punya kebudayaan yang luar biasa kemudian kita punya wayang kita punya apa segala macam ini semua bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik semua para maizoswa yang kreatif nah di salah satu dari bidang kami juga yaitu ekonomi kreatif kalau kebudayaan ini bisa dibangun satu apa namanya kreativitas tertentu misalnya film film pendek mungkin film dokumenter mungkin film film apa yang mengangkat kebudayaan kita tentu kita berharap ini menjadi satu benteng dari kebudayaan di luar yang jelas-jelas banyak sekali yang tidak sesuai dengan filsafat hidup kita yang tidak sesuai dengan budaya kita yang religius yang berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esanya oleh karena itu saya dengan senang hati kalau saudara-saudara itu memberikan perhatian pada pengembangan kebudayaan di daerah masing-masing nah tahun 1945 apakah Indonesia bisa income berkapitanya bisa melebih dari Korea Selatan nah kondisi saat ini memang kita sudah masih jauh dengan mereka karena apa karena tingkat kualitas sumber daya manusia kita kalah bersaing dengan mereka ada ironis memang kita punya sumber daya alam yang jauh lebih banyak dari Korea Selatan Korea Selatan karena sadar bahwa dia tidak memiliki sumber daya alam yang banyak maka dia mengandalkan kualitas sumber daya manusianya sehingga dengan demikian dia prioritasi pada pengembangan teknologi kemudian pengenumlangan apa namanya IT dan sebagainya sehingga dengan demikian meskipun apa namanya kemerdekaannya itu hampir sama itu mereka sudah melesat lebih dahulu nah itulah yang kita harapkan dengan kita punya sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaing di satu sisi di sisi yang lain kita punya sumber daya alam yang banyak insyaallah ke depan kita harus lebih banyak bisa bersaing dengan negara-negara lain dan kalaupun kita berorientasi ke dalam itu insyaallah juga akan bisa menaikkan pendapatan berkapital dari masyarakat kita di Indonesia nah itulah yang kemudian ini menjadi salah satu catatan kita pada jalan pendidikan di Indonesia kita harapkan tahun ini bisa selesai itu itu untuk menggambarkan bagaimana pendidikan kita sampai tahun 2045 akan menghasilkan output dan outcome mahasiswa atau para siswa seperti apa intinya adalah kita ingin pada saatnya nanti harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan berdaya saing sehingga kita bisa memajukan negara ini setara dengan negara-negara maju yang lainnya kemudian yang terakhir apakah di Indonesia perlu wamil saya kira ini perlu kajian yang lebih dalam lebih dalam sekali kalau seandainya saya berharap KNPI-nya saja itu bisa berjalan dengan baik saya kira maka kita bisa berdiskusi lebih lanjut apakah perlu adanya wajib militer bagi para mahasiswa karena kita orientasinya tidak pada kondisi untuk perang secara fisik kita yang kita harapkan nanti adalah justru perang kualitas sumber daya manusianya saya kira itu yang yang menjadi jawaban saya ucapkan selamat belajar selamat berprestasi dan sadari bahwa begitu Anda masuk kuliah ini sudah punya rencana kerja rencana kerja itu misalnya adalah saya merencanakan ini harus selesai tepat waktu yang kedua saya harus punya nilai IPK yang baik yang ketiga saya akan aktif untuk tiga tridharma itu ya pendidikan ya pendidikan ya pengapian sehingga dengan demikian keluar dari kampus Universitas Islam Sultan Agung menjadi khairah kumah yang tak muruh nabil ma'ruf wakan hauna dan mungkar saya kira itu terima kasih ada di sekalian sekali lagi selamat belajar to be the best dan kemudian saudara-saudara menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan juga tentunya bagi apa namanya Islam saya kira itu tempat russun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak telah menyampaikan materinya semoga bisa menjadi motivasi kita semua sebagai generasi muda untuk terus memperjuangkan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi saya sebagai moderator izin undur diri maaf apabila ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Ahmad Mujib yang telah menginspirasi kita semua dengan memberikan gambaran dan contoh bagaimana semangat kemudaan di Indonesia terima kasih pula kami ucapkan kepada Saudara Imas yang telah menjadi moderator pada sesi kali ini